Bismillahirrahmanirrahim Saya Hartoko Edo akan memperagakan bagaimana menginstalasi installer wordpress baru dengan menggunakan software soft statu lous yang ada pada MVN atau master key yang pertama setelah Anda mendapatkan nama domain baru dan sudah melakukan hosting selanjutnya Anda silakan menuju ke control panel cara mendapatkan control panel adalah setelah Anda melakukan pendaftaran domain hosting kemudian tunggu beberapa jam maksimalnya sekitar 3 jam setelah dari MVN melakukan suatu instalasi setup akun hosting baru Anda akan mendapatkan yang namanya nama host username sama password nah setelah sudah mendapatkan username password dan seterusnya maka Anda silakan ketikan pada browser yang dimaksud browser ini adalah yang saya block ini buka tab baru ketik semarangbagus.co.id slash c-panel selanjutnya tekan enter setelah Anda melakukan enter Anda akan di tampilkan halaman c-panel lalu masukkan username dan password disini saya menyarankan Anda membuat satu notepad baru yang dinamakan akun c-panel saya misalnya begitu nah dalam bentuk ekstensi txt atau notepad contohnya seperti ini disini ada akun yang sudah saya buat berdasarkan dengan registrasi domain saya ini akan ada nama domain username dan password nah selanjutnya kita akan membuat nama akun untuk wordpress yang nanti akan saya lakukan instalasi di folder wordpress kita juga membuat username ini boleh dengan nama kita kemudian password untuk password karena ini sangat vital maka lakukanlah password ini dengan huruf besar kecil sebagai contoh begini terus kemudian gunakan tanda baca atau angka seperti ini dan jumlahnya lebih dari 10 paling bagus kemudian siapkan email aktif anda disini nah setelah itu simpan file save saya lanjutkan masuk ke control panel ini kita copy ctrl c masukkan disini kemudian ini kita copy ctrl c masukkan juga disini setelah itu login selanjutnya layar akan mengarah kepada halaman awal atau home dari control panel yang berisi seperti ini silahkan scroll saja kebawah kemudian berhenti pada softatulus apps installer nah selanjutnya klik di wordpress seperti ini kita klik install selanjutnya disini anda tinggal melakukan input sesuai dengan yang telah tertera pada halaman sini jadi sini kita akan melakukan instalasi wordpress baru pada direktori wp database namenya wp308 ini softatulus sudah membuat suatu nama terintegrasi sendiri kemudian selanjutnya disini silahkan anda ganti cukup disini halaman nama anda apa nama halaman website anda kemudian disini kayak semacam slogan sedikit saja kemudian ganti username ini sebagai contoh seperti ini ini adalah username saya gunakan nama saya selanjutnya password disini password ini kita copy dan masukkan ke sini terus email kita masukkan ke sini scroll ke bawah langsung install selesai selanjutnya silahkan ikuti cara mengelola wordpress baru terima kasih semoga bermanfaat terima Terima kasih.